Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Hari Ini Terambil dari Kitab 1 Thessalonika 5 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat Renungan Pagi Kita Terambil dari Kitab 1 Thessalonika 5 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan. Mari kita mulai Renungan Pagi Kita. Judul Renungan Kita Hari Ini Adalah Persekutuan di Dalam Yesus, Renungan Kita Pada Hari Ini Ditulis dan Disusun oleh Dev Brannon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya tidak yakin siapa yang bertanggung jawab untuk mematikan lampu dan mengunci gerbang gereja setelah kebaktian minggu, tetapi saya yakin orang tersebut akan terlambat menikmati makan malamnya. Itu karena masih ada begitu banyak orang yang senang berkumpul sesudah ibadah untuk berbincang-bincang tentang berbagai keputusan dan pergumulan dalam hidup mereka. Sungguh senang melihat keseluruh ruangan dan menemukan banyak orang yang tetap menikmati kebersamaan bahkan 20 menit setelah kebaktian usai. Persekutuan adalah komponen penting dalam menjalani kehidupan yang serupa dengan Kristus. Tanpa keterhubungan yang diperoleh dari waktu yang dihabiskan bersama saudara-saudari seiman, kita akan melewatkan banyak manfaat dari kehidupan sebagai orang percaya. Misalnya, Paulus berkata bahwa kita dapat saling mendorong dan saling menguatkan penulis kitab Ibrani setuju, dengan menasihati kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena kita perlu saling menasihati, ia juga mengatakan bahwa saat kita bersama, kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sebagai orang-orang yang bertekad untuk hidup bagi Yesus, kita menyiapkan diri untuk berlaku setia dan sungguh-sungguh melayani, dengan menghibur mereka yang tawar hati dan sabar terhadap semua orang ketika kita menjalani hidup seperti itu. Dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk menikmati persekutuan yang sejati dan mengusahakan yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, manfaat apa saja yang Anda peroleh dari persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Bagaimana Anda dapat menolong orang lain mengalami persekutuan sejati di dalam Kristus? Hal ini patut kamu ketahui. Para ahli Alkitab percaya bahwa surat Paulus kepada jemaat di Thessalonica, yang kurang lebih ditulis sekitar tahun 50 Masehi, mungkin merupakan tulisan tertua di dalam perjanjian baru. Paulus menuliskannya kepada suatu komunitas baru orang percaya yang dihasilkan dari kunjungannya dan silas ke Thessalonica di dalam perjalanan misinya yang kedua. Paulus menggambarkan dirinya dan silas sebagai ibu yang mengasuh atau bapak terhadap orang-orang Thessalonica. Kebanyakan anggota jemaat itu adalah orang-orang non-Yahudi. Kita diberitahu bahwa mereka telah berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Penyembahan berhala adalah praktik umum orang non-Yahudi. Paulus agaknya menulis 1 Thessalonica untuk menanggapi kunjungan Timotius, yang membawa laporan menggembirakan tentang iman dan kasih jemaat itu. Tetapi yang juga menyinggung tentang apa yang masih kurang pada iman mereka. Di dalam surat ini, Paulus menegaskan kembali inti pesan Injil dan mendorong orang-orang percaya di Thessalonica untuk setia menghidupi iman mereka. Saling memperhatikan, Ibrani 10 ayat 24 berkata, Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bentuk kata kerja, Saling memperhatikan, Menyiratkan bahwa perintah untuk memperhatikan tidak hanya dilakukan sekali atau sesekali saja. Kita diperintahkan untuk membiasakan diri saling memperhatikan, Tambahan keterangan, Semakin giat melakukannya, Di akhir ayat 25 turut mempertegas makna tersirat ini, Pendeknya, Saling memperhatikan harus menjadi sebuah budaya dalam gereja. Hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan sesama anggota gereja Tuhan. Kelekatan persekutuan sesama anak Tuhan diisi dan dicirikan dengan saling memperhatikan. Paulus menyadari betul bahwa sebagai manusia kita akan lemah dan jatuh bila tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Pertemuan-pertemuan ibadah janganlah hanya berpusat pada diri sendiri tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekeliling Anda. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, Maka seharusnya semakin giat pula kita untuk membangun hubungan erat dengan saudara-saudari kita sehingga dalam keakraban itu kita bisa saling menasihati dan mengingatkan. Alkitab berulang kali mengisyaratkan agar kita bekerja sama satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Sebuah contoh menarik bisa dilihat pada saat ada orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 1-12. Pada saat itu ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin si lumpuh bisa menerobos kerumunan. Tapi kita tahu pada akhirnya dia berhasil bertemu Yesus kemudian mendapat mukjizat kesembuhan. Bagaimana ia melakukan itu? Alkitab mencatat bahwa ada empat orang teman si lumpuh yang bersedia menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam dari atas atap. Itu membutuhkan kerjasama yang apik agar orang yang lumpuh tidak jatuh karena tidak seimbang saat diturunkan. Bayangkan jika seandainya si lumpuh tidak punya teman yang mau repot-repot mengangkutnya agar bisa bertemu Yesus. Ada banyak lagi kisah-kisah di mana kita melihat pentingnya sebuah kebersamaan yang positif di antara kita. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar gembira pun kita melihat mereka diutus bukan untuk berjalan sendirian. Tapi berdua-dua atau berpasang-pasangan, iman kita akan gampang merosot dan melemah jika kita menghadapi masalah demi masalah sendirian. Tapi dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, kita akan mampu bertahan dan tetap kuat. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling bantu dan saling mengingatkan apalagi ketika kita memasuki akhir zaman seperti sekarang. Dalam surat Roma dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini adalah nasihat agar kita tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari saudara-saudara seiman lainnya. Selain itu Tuhan juga mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi, karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita. Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Beban yang ditanggung manusia sesungguhnya tidak ringan dan lama-kelamaan mampu membuat iman kita memudar. Cepat atau lambat seseorang bisa kehilangan pengharapan jika diderah masalah terus-menerus. Karena itu kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong, dan dengan demikian dikatakan itu artinya kita memenuhi perintah Yesus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karenanya penting bagi kita untuk menjalin hubungan dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya dalam persekutuan-persekutuan. Baik di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan dan sebagainya. Jangan melewatkan waktu-waktu beribadah di gereja di mana kita bisa berinteraksi dan bersatu dalam kesatuan untuk menyembah Tuhan dan membangun hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Datang ke gereja saja tidak cukup apabila kita tidak memikirkan pentingnya membangun hubungan dengan saudara-saudari di sana. Jika saat ini Anda masih mengabaikan salah satu pesan penting Tuhan untuk memiliki iman yang terus bertumbuh dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, tentukanlah gereja di mana Anda bisa bertumbuh dan berbuahlah di sana. Ambil waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Jadilah bagian yang baik dari sebuah tubuh Kristus, bersekutulah dalam doa, pujian dan penyembahan, dan hendaklah saling bantu, saling mengingatkan dan saling menasihati. Tidak ada satupun manusia yang kuat berjalan sendirian. Karena itu, mari kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan kita. Mengapa dorongan begitu penting menurut Alkitab, tetapi saling menguatkan setiap hari, asalkan masih disebut hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar oleh tipu daya dosa, Ibrani 3 ayat 13 memberi tahu kita. 1 Thessalonica 5 ayat 11 berkata, Sebab itu, saling menguatkan dan saling membina. Seperti yang sebenarnya kamu lakukan, di seluruh Alkitab kita melihat instruksi untuk memberi semangat satu sama lain dan ayat-ayat yang dimaksudkan untuk memberi semangat kepada kita. Mengapa anjuran ditekankan dalam Alkitab, terutama karena dorongan semangat diperlukan untuk perjalanan iman kita? Yesus berkata kepada para pengikutnya, Di dunia ini kamu akan mendapat kesulitan. Tapi berhati-hatilah, Aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak segan-segan memberi tahu para pengikutnya tentang masalah yang akan mereka hadapi. Faktanya, Dia mengatakan kepada mereka bahwa dunia akan membenci mereka. Namun ramalan Yesus yang suram diimbangi dengan kegembiraan. Dia mengikuti ramalannya mengenai masalah dengan kata-kata yang memberi semangat. Dia telah mengalahkan dunia. Yesus lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Tanpa dorongan, Kesulitan menjadi tidak berarti, Dan keinginan kita untuk terus maju semakin berkurang. Nabi Elia bergumul dengan keputusasaan. Dan kita pun demikian. Penting untuk diingat bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Melainkan melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini dan melawan roh-roh jahat di udara. Kebenaran ini menjadikan dorongan menjadi lebih penting. Kita bukan hanya menghadapi ketidaksenangan dunia. Kita terjebak dalam pertarungan rohani. Ketika kita dikuatkan dalam Kristus, Kita memiliki kekuatan untuk mengenakan perlengkapan rohani kita dan tetap teguh. Bahkan di tempat di mana umat Kristen tidak mengalami penganiayaan atau kebencian secara terang-terangan, Kita semua tahu bahwa hidup bisa jadi sulit. Keputusasaan bukanlah suatu pengalaman yang tidak lazim bagi manusia. Kadang-kadang, menyadari bahwa ada makna dalam hal-hal yang tampaknya tidak penting yang kita lakukan tampaknya hampir mustahil. Kita mungkin ingin menyerah, namun dia yang memanggil kita adalah setia, dan dia memberi kita kekuatan untuk setia juga. Seorang pria di gereja mula-mula bernama Yusuf diberi julukan Barnabas, Yang berarti, anak penghibur, betapa besar berkat yang diberikan Barnabas kepada orang-orang percaya pada zamannya. Melalui dorongan Barnabas, Rasul Paulus pertama kali diterima oleh gereja di Yerusalem. Melalui dorongan dari Barnabas, Markus diberi kesempatan kedua setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Dorongan membuatnya lebih mudah untuk hidup di dunia yang terjatuh dengan cara yang kudus. Dorongan membuat kita lebih mudah mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Dorongan memberi harapan. Dorongan membantu kita melewati masa-masa disiplin dan ujian. Dorongan memupuk kesabaran dan kebaikan. Dorongan membuat kita lebih mudah mengorbankan keinginan sendiri demi kemajuan kerajaan Tuhan. Singkatnya, dorongan membuat kita lebih mudah menjalani kehidupan Kristen. Tanpa dorongan, hidup akan segera terasa sia-sia dan membebani. Tanpa dorongan, kita bisa terbebani oleh penderitaan nyata dalam hidup kita. Tanpa dorongan, kita merasa tidak dicintai. Tanpa dorongan, kita mulai berpikir bahwa Tuhan adalah pembohong atau tidak peduli dengan kesejahteraan kita. Jadi, Alkitab memerintahkan kita untuk saling menyemangati, mengingatkan satu sama lain akan kebenaran bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan memperlengkapi kita, bahwa kita berharga, bahwa perjuangan kita tidak sia-sia. Dorongan dari Alkitab memberi kita keinginan untuk terus maju. Ini adalah gambaran sekilas dari gambaran yang lebih besar. Hal ini dapat mencegah terjadinya burnout. Hal ini dapat menyelamatkan kita dari mempercayai kebohongan. Dorongan membantu kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Amsal 16 ayat 24 mengatakan, Perkataan yang menyenangkan adalah sarang madu, manis bagi jiwa dan obat bagi tulang. Firman Tuhan penuh dengan dorongan. Kata-kata yang menyenangkan memang. Apa artinya selalu bersuka cita? Perintah untuk bersuka cita senantiasa, terdapat dalam 1 Thessalonica 5 ayat 16. Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa sebenarnya arti selalu bersuka cita ketika kita membaca perintah tersebut dalam konteksnya. Artinya, kita perlu memahami apa yang terjadi dan apa yang mengikuti kata-kata bersuka cita selalu untuk memahami sepenuhnya pesan Paulus kepada jemaat Thessalonica dan kepada kita. Tujuan utama Paulus adalah untuk menasihati dan menghibur orang-orang percaya di Thessalonica. Dalam 1 Thessalonica 5, ia mendorong mereka untuk hidup sehari-hari dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Dia memperingatkan mereka untuk selalu bersiap menyambut kedatangan Kristus kembali. Paulus menutup suratnya dengan daftar hal yang harus dilakukan untuk membantu gereja dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berhubungan satu sama lain. Menghibur dan membangun satu sama lain, menghormati semua pemimpin. Memperingatkan yang susah diatur, menghibur yang penakut, menjunjung yang lemah, dan bersabar satu sama lain. Bersikap baiklah kepada semua orang, bersuka citalah senantiasa. Berdoa lah yang tidak henti-hentinya, mengucap syukur. Jangan padamkan roh, ujilah semua ajaran, hindari kejahatan. Nasihat ini merupakan pengingat yang baik bagi semua orang Kristen. Keadaan dan perasaan kita hendaknya jangan pernah menghentikan kita untuk bersuka cita. Kita berdoa, mengucap syukur, menunjukkan rasa hormat, atau bertindak baik hati. Ketika kita menyesuaikan diri dengan cara berpikir dan berhubungan dengan orang lain, kita diingatkan bahwa, sebagai orang Kristen, kita bahkan dapat bersuka cita di tengah pencobaan dan penderitaan karena pola yang ditetapkan oleh Kristus Yesus, yang demi suka cita yang disediakan di hadapannya. Menanggung salib dan mengabaikan kehinaannya, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan mendahului kemuliaan, dan penderitaan serta kebangkitan Yesus telah memberikan masa depan yang penuh suka cita bagi semua orang yang telah ditebus. Di dalam Kristus, kita dapat selalu bersuka cita. Nasihat kita untuk bersuka cita selalu ditemukan di bagian lain dalam kitab suci. Bersuka citalah selalu karena Tuhan. Saya akan mengatakannya lagi. Bergembiralah, bersuka cita bukan sekedar sugesti. Iu adalah sebuah perintah, dan itu selalu diperintahkan. Kita selalu dapat memilih untuk memuji Tuhan. Suka cita adalah buah roh, jika kita selalu dipenuhi dengan roh, dan roh membuat kita bersuka cita, maka kita pun akan selalu bersuka cita. Kita bisa bersuka cita selalu karena keselamatan Tuhan. Tidak seorang pun dan tidak ada apapun yang dapat merenggut keselamatan kita. Mereka yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah, dan tidak ada yang bisa mengubah hal itu. Kita dapat selalu bersuka cita, bahkan dalam penganiayaan, karena kami percaya janji Tuhan. Para rasul ditangkap dan dicambuk karena memberitakan nama Kristus. Namun ketika mereka meninggalkan ruang sidang, mereka bersuka cita karena mereka dianggap layak menderita aib karena nama jelas sekali. Para rasul teringat akan pernyataan Yesus dalam Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu, apabila kamu dihina, dianiaya, dan difitnah kamu karena aku. Bergembiralah dan bergembiralah, karena besarlah pahalamu di surga. Kita dapat bersuka cita selalu, mengetahui bahwa suka cita Tuhan adalah kekuatanmu. Kita dapat selalu bersuka cita, mengetahui bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi dia. Kita dapat selalu bersuka cita, mengetahui bahwa pemberian Allah dan panggilannya tidak dapat dibatalkan. Kita dapat selalu bersuka cita, mengetahui bahwa suatu hari nanti kita akan mendiami Yerusalem baru. Kita akan berjumpa dengan Tuhan secara langsung, dan kita akan hidup di zaman yang kekal. Suka cita kita hendaknya terletak pada apa yang telah Tuhan lakukan, terus lakukan, dan akan lakukan di masa depan, apapun keadaan atau perasaan kita. Pengharapan kita ada pada Tuhan, karena dialah batu karang kita dan keselamatan kita. Ini saja merupakan alasan yang cukup untuk selalu bersuka cita. Saling menasihati dan membangun 1 Thessalonica 5 ayat 11 berkata, Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sebagai makhluk sosial kita butuh saling menasihati dan membangun. Artinya kita butuh dorongan dan dukungan orang lain mencapai tujuan kita masing-masing. Hal ini disadari Paulus sehingga ia menasihati jemaat di Thessalonica. Dari nas hari ini sudah jelas Allah menghendaki jemaatnya untuk saling menasihati dan saling membangun. Untuk mewujudkan kerinduan Allah ini, maka perlu adanya persekutuan keluarga. Dalam persekutuan anak-anak Tuhan sangat perlu sekali saling memperhatikan satu sama lain karena setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Sehingga ketika orang lemah dia akan dikuatkan, ketika orang jatuh dia akan dibangkitkan oleh sesama anggota persekutuannya. Jika ada sesama saudara seiman yang berbuat salah akan saling menegur. Intinya membawa jemaat pada kebaikan sesuai ayat Alkitab tentang hidup benar sesuai kebenaran sejati yang diajarkan oleh Allah. Saling menasihati dan saling membangun diperlukan sikap kerendahan hati satu sama lain. Orang yang menasihati tidak merasa paling benar dan paling pintar. Sedangkan yang dinasihati atau ditegur harus membuka hati dan menerima nasihat dari teman seimannya. Orang yang membangun hendaknya membangun iman seseorang, ia harus mengarahkan orang itu untuk lebih mengenal Allah secara pribadi. Karena ketika seorang mengenal Allahnya, maka dia akan hidup benar di hadapan Allah. Dasar teguran dan nasihat adalah kasih. Kasih Allah yang menggerakkan seorang menasihati, menegur, dan membangun orang lain. Betapa indahnya ketika umat Tuhan hidup rukun dengan saling mengasihi, menasihati, menegur, dan saling membangun. Hal ini akan terjadi jika satu sama lain memposisikan orang lain lebih utama dari dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan demikian, hidup anak-anak Allah mendatangkan damai sejahtera, sesuai Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jemaat di Thessalonica masih sangat muda dan membutuhkan pertolongan dan dorongan. Karena itu Paulus menguatkan jemaat yang masih muda ini dan memberikan contoh-contoh spesifik bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang percaya dengan sesamanya, saling membangun, dengan cara memberitahu orang lain kualitas yang saudara kagumi dalam diri orang tersebut. Ini membutuhkan ketulusan dan kerendahan hati. Menghormati dan menjunjung pimpinan dalam kasih, dengan mencari cara untuk bekerja sama, menahan kritik yang tidak membangun, berterima kasih dan mengungkapkan penghargaan bagaimana saudara merasa ditolong melalui kepemimpinan mereka serta hidup dalam damai. Menegur yang tidak tertib, menghibur yang tawar hati, membela yang lemah, dengan cara mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Mendukung yang lemah dengan mengasihi dan berdoa bagi mereka, sabar, pikiran situasi yang mencobai kesabaran saudara, dan rencanakan bagaimana supaya saudara dapat tetap sabar. Karena itu, kehidupan Kristen tidak dapat kita jalani sendiri dengan kekuatan kita, tetapi melalui kuasa roh kudus yang ada dalam kita dan yang bekerja di dalam diri sesama kita untuk saling menasihati dan membangun. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, 1 Thessalonica 5 ayat 15 berkata, Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Membalas yang jahat dengan yang jahat adalah hal yang biasa dan lumrah. Yang luar biasa adalah membalas yang jahat dengan kebaikan. Itu adalah kasih Agef. Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa mengubah bagaimana orang memperlakukan kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengubah cara kita menanggapinya. Sebagian kita mungkin setuju terhadap apa yang disampaikan Gandhi. Tidak ada yang dapat mencegah perlakuan atau kata-kata yang dikeluarkan orang lain terhadap kita. Bisa jadi tidak semuanya baik kita terima. Terkadang juga ada hal-hal yang menyakitkan bahkan mengecewakan. Kita pun diberi pilihan untuk menanggapi perlakukan orang lain pada kita Tidak entah dengan cara membalas yang jahat dengan jahat, atau yang jahat dengan kebaikan. Keputusan ada di tangan kita. Keputusan apa yang harus diambil? Sebagai murid Yesus ada sebuah panggilan yang harus kita kerjakan seperti tertulis dalam Nas hari ini. Setiap murid diajak tidak membalas jahat dengan jahat melainkan senantiasa mengusahakan kebaikan tidak hanya kepada mereka yang berbuat baik. Tetapi untuk semua orang, perintah ini sederhana dan sering didengar namun pelaksanaannya yang tidak mudah. Terkadang lebih mudah dan memuaskan hati bila berhasil membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Mengapa kita terdorong untuk membalas jahat dengan jahat? Karena kita meragukan keselamatan yang dari Tuhan. Keraguan itu mendorong kita mencari rasa aman lewat usaha-usaha manusia, salah satunya dengan membalas jahat dengan jahat. Wajarlah ketika membalaskan jahat dengan jahat seolah-olah kita merasa aman dan puas. Bukan demikian yang diajarkan Tuhan. Tuhan mengajar kita supaya setiap orang tidak membalas kejahatan melainkan menantikan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Teladan ini sudah dilakukan oleh Ayub ketika ia dilanda musibah. Dalam kekecewaan, kemarahan dan mungkin putus asa Ayub berseru supaya Tuhan menyelamatkannya. Sebenarnya atas apa yang dialami Ayub bisa saja ia membalaskan kekecewaannya dengan mengutuki Allah. Namun Ayub tetap menantikan keselamatan dari Tuhan. Kita tidak bisa mengubah perlakuan dan kata-kata orang terhadap kita namun satu hal yang penting adalah bagaimana kita menanggapinya. Sebagai murid Yesus marilah menanggapi hal-hal yang tidak baik atau kejahatan dengan kebaikan. Teruslah mengarahkan hidup pada keselamatan yang dari Tuhan maka kita akan mampu melakukan perintahnya. Melalui membalaskan kejahatan dengan kebaikan kita layak disebut murid Yesus sebab Yesus yang adalah guru kita telah meneladankannya terlebih dahulu. Karena itu, hindarilah sikap yang membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi berusahalah terus membalas kejahatan dengan kebaikan agar kita disebut anak-anak Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, ya Allah, bentuklah aku menjadi pribadi yang dengan sukarela menyemangati orang lain dalam kasih dan kemurahan hati, amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini, terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara.